Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, orang baik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih, orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut nonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasannya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Dan sore hari ini, edisi ke 26 April 2021 dan masih di suasana bulan susi ramadhan, menantikan waktu berbuka. Seperti biasa, Mas Tulu selalu hadir. Dan video ini diambil di tanggal 25, tapi ditayangkan di tanggal 2026. Bajunya masih sama kan dengan yang ditayangkan sebelumnya. Jadi, syutingnya di waktu yang bersama. Jadi, syuting ini dulu baru yang satunya nanti buat ditayangkan secepatnya. Selamat pagi, siang, siang, dan juga malam itu para subscriber Biktulus Oficial semuanya. Di kesempatan sore hari ini, salam jumpa dan juga salam rindu. Mudah-mudahan jenengan semua dalam kondisi yang cukup baik, amin. Dalam kondisi yang sehat, tetap sesuai dengan keharapan Anda, dan tetap menjadi diri Anda sendiri. Tentunya jadi pribadi yang terus mengarah menjadi lebih, lebih baik. Tentunya di seluruh Indonesia, para subscriber Biktulus Oficial dari Sabang sampai Maroki, dari Papua sampai Pulau Rote, yang selalu menyimak video-video yang Mas Tulu tayangkan, Mas Tulu ucapkan selamat bergabung, dan juga salam jumpa. Jangan lupa pencet tombol like-nya dulu, di-subscribe, di-like, dan juga di-comment. Untuk teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa di-support juga untuk di-pencet tombol subscribe, dan juga di-hidupkan tombol loncengnya, ya. Untuk semuanya saja, saat ini sedang, untuk semua yang sedang nonton video ini, saya doakan mudah-mudahan nanti yang sedang sakit cepat sembuh, amin, ya Allah. Untuk yang belum memikir rezeki, semoga lu nipahkan rezekinya, ya Allah. Kemudian untuk jenengan yang belum bekerja, semoga cepat bekerja. Untuk yang saat ini sedang dalam masalah, semoga lu berikan solusi terlebih atas masalahnya, amin. Dan semoga untuk jenengan-jenengan semua yang sudah bekerja, diberikan rezeki yang berkah barokah, lancar, kemudian berkah, dan juga bisa digunakan untuk bersedekah, amin, ya Allah. Dan Mas Tee ucapkan lagi-lagi dikit terima kasih untuk jenengan-jenengan yang sudah berkirim donasi untuk Mas Tee di kesempatan hari ini, sampai detik ini, sampai pagi ini. Ini kami sudah menerima dana lagi, kalau nggak salah 200 ribu, itu bisa digunakan untuk Jumat depan, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kalau di hari ini, atau Jumat besok, Jumat bulan ini atau minggu ini, Jumat minggu ini masih cukup, Alhamdulillah. Untuk nasibok 50, takjil 150, itu cukup untuk sampai di hari Jumat besok, di minggu ini, Alhamdulillah. Dan untuk minggu depan, itu dibutuhkan lagi takjil 150 ribu, tetapi untuk hasilannya atau pendapatannya, baru berjalan di 200 ribu untuk yang minggu depan. Ataupun minggu terakhir di bulan Ramadan, jadi aku juga nggak ngerti, kira-kira mudah-mudahan sih jenengan terketuk hatinya untuk membantu, sehingga di akhir Ramadan nanti masih ada fungsinya, atau masih bisa kita temani 50 nasibok tadi dengan beberapa takjil yang bisa dihadirkan di minggu terakhir di hari Jumat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, dan Mas Tulu juga pengen mengarahkan sedikit bantuannya ke warungnya Mas Wardi, dibelikan es buah atau es apa, yang mungkin bisa dibagikan di depan warungnya Mas Wardi secara gratis, gitu sih. Niat awalnya seperti itu, jenengan berkenan, setelah nonton video ini, langsung pencet tombol deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, jenengan lagi, mungkin ada sedikit rezeki, entah 10 ribu, entah 5 ribu, bukan minimal 5 ribu, maksimal terserah. Saya sangat-sangat tunggu, ya, rezeki dari jenengan. Siapa tahu, habis gajian, di pertengahan bulan, di awal bulan, atau di akhir bulan, tapi pengen sedekah, monggo, sangat-sangat masih tunggu, ya. Silahkan klik kolom deskripsi. Dan yang sudah memberikan rezeki, siapapun jenengan, tanpa terkecuali semua makhluk Allah yang sudah memberikan saya donasi, di Big Tulus Official, di kolom deskripsi itu, saya ucapkan hanya terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Semoga Allah yang melipat-gandakan apa yang jenengan niatkan sebagai wujud bakti jenengan terhadap apa yang jenengan niatkan, kemudian Allah terima pahalanya, dan disampaikan kepada yang jenengan tujuh. Amin, Ya Allah. Untuk yang di seluruh Indonesia sampai di luar negeri, ya, tanpa terkecuali untuk semuanya saja, saya ingin baca satu pesan dari bapakku yang ganteng, aku udah lama banget gak baca pesannya beliau, kata-katanya cukup bagus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam subuh, dan juga salam sejahtera, dan juga selamat menjalan ibadah puasa. Semoga hari ini kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Amin, Ya Allah. Di permudah segala urusan perjalanan, amin. Dilimpahkan dengan rizki yang bertambah dan juga senantiasa memperoleh rahmat darinya. Amin, Allahumma amin, Amin, Ya Allah. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya, Bapakku, Saudaraku, setanggap orangtuaku, pokoknya selalu diberikan keberkahan Pak panjang umur untuk jenengan murah rezeki semuanya. Saudara-saudara aku, Pak Ajijah yang punya burunnya Darussalam juga sehat selalu, Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia juga sehat selalu, Pak Abdullah. Kemudian, Mak Sriatun yang punya Kalimantan, Mama Ita, Pak Sem yang punya Papua. Terus, Mbak Christine yang punya Jawa Timur, Surabaya. Pokoknya semuanya saja, para pinisepuh, para ketua yang ada di grup rumah orang baik, tanpa terkecuali saya ucapkan semoga semuanya selalu sehat, diberikan keberkahan dan juga keberkahan, kemudahan selalu. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Ini siapapun jenengan. Dan aku terima kasih buat Mbak Asri. Mbak Asri, aku dikirimin parfum ini, parfum Mahalire. Dan ini wanginya na'uzubillah. Waduh, best pokoknya, Masya Allah. Kok wanginya kok na'uzubillah? Maksudnya wanginya Masya Allah. Wanginya Masya Allah dan ini, best loh ini. Aku ngerasa gimana gitu loh. Jadi, aku makin sayang sama Mbak Asri gitu loh. Jadi, makin sayang sama kakakku gitu. Mbak Asri kan kakakku. Kemarin, Isma juga itu, aku dapat gelas dari Mbak Nisma, Alhamdulillah. Mbak Yanti juga matur nuwun. Aku, Mijan, sama Wardi. Subahanallah, itu dikirimi paket sembako. Sembakoku udah nyampe. Kalau Mas Wardi belum. Kemarin sudah minta alamat teman Mas Wardi sama alamat teman Mas Mijan. Dan kalau di saya sudah nyampe beberapa jenis sembako. Sepertinya, matur nuwun, matur nuwun. Saya bilang, Mbak Yanti, biaya ongkos kirimnya kan mahal. Ya, yang dikirim sih sebetulnya, ya bahan-bahan sembako gitu loh istilahnya. Kayak gula, kopi, susu, segala macem. Hanya kan saya pikir kan, ongkosnya mahalin Mbak Yanti. Cuma kata Mbak Yanti, seduluran kira-nergane gak tulus. Alhamdulillah. Meng sakit matur sembanwun. Gak ke Mbak Yanti. Semoga Allah yang menukar. Mbak Asri, terima kasih banyak. Pokoknya untuk jenengan-jenengan yang selalu mensupport saya, terima kasih. Jadi, saya tuh punya channel ini merasa punya keluarga baru. Karena sebelumnya saya tuh gak pernah ngerasain, tapi ya sih, lebaran yang kita itu dapat, maksudnya ada sembako gitu loh. Ada orang, kalau disilah orang Jakarta itu munggah. Dapat sembako yang dikasih, kemudian dapet THR. Saya tuh gak pernah sebelumnya ngalamin kayak gitu. Karena kan saya gak ada bos, saya gak punya pekerjaan yang dipimpi. Maksudnya ada bosnya gitu loh. Jadi, saya gak pernah dapet THR. THR lah, tunjangan, apa sembako, aku tuh jarang banget dapet. Dapet itu pasti dari Tika. Tika itu pasti ngasih biasanya. Karena aku sama Tika kan tuh anak, jadi nganggepnya kayak kakaknya gitu loh. Jadi, kadang-kadang dia ngantriin kue, sirup, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah, selalu ada. Cuma, gak pernah men-spesialkan dalam hal itu. Cuma, sekarang punya channel, punya keluarga, jadi ngerasa kayak yang Alhamdulillah sih. Karena kondisinya juga sedang seperti ini. Jadi, kayak, Alhamdulillah sangat Alhamdulillah, terima kasih. Sampai aku, adikku, semua dikasih loh sama Mbak Yanti itu. Luar biasa, Matur Sembanuun. Yang gue mau ini bisa ngerti alamatku. Bisa ngerti alamatnya adikku, Coy. Coba, dari mana itu dia. Emang Mbak Yanti tuh hacker ya. Hacker, jadi dia bisa-bisa tahu tempat-tempat. Dia bisa tahu alamat ya. Matur Sembanuun, Matur Sembanuun. Sengliannya tante nih pokoknya, THRnya. Mamahita aku jalo THR. Apa? Apa ya THRnya ya? Sehat deh, doanya sehat. Mas Riatun aku jalo THR, doain sehat. Pak Sam jalo THR, doain sehat. Semuanya pokoknya, semuanya THR dari Mas Tulus. Buat semua subscriber di Tulus Oficial, pasti doakan sehat-sehat selalu. Rizki melimpah, banyak berkah, dan juga diberikan keleceratuh sekitar urusan baiknya. Amin. Matur Sembanuun. Aku sih pengen bahas ini, tapi agak sensitif ya teman-teman. Karena secara moral, saya beban, karena ini harus ada yang takutnya gini. Takutnya ketika saya sampaikan, ternyata betul. Saya sih berharap apa yang saya sampaikan ini salah ya. Apa yang saya sampaikan hari ini. Dan saya ingatkan lagi, ini syutingnya tanggal 25 April 2021, jam setengah lima sore, waktu DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya. Sehingga, aku sengaja bikin dua video, karena aku besok repot. Besok aku gak ada di rumah, jadi harus ada yang dikerjakan. Sehingga, aku bikin dua video, yang mungkin nanti yang video yang ini, aku tayangin agak siang, mungkin jam-jam dua atau jam tiga, mungkin saya tayangin ya. Gak sesore yang pertama, gitu loh. Gak sesore yang soal Corona kemarin, yang kita bahas. Dan hari ini, aku pengen bahas ini, tapi aku sebelumnya minta maaf, teman-teman. Nanti kalau misalnya betul atau terjadi, aku minta maaf sebelumnya. Karena jauh sebelum, jauh sebelum video ini ada, aku sudah sering komunikasi dengan Nisma. Nisma kan orangnya agak gimana ya, dia itu bawel. Anaknya bawel. Nisma itu bawel. Jadi, apa-apa itu, dude, coba ada gini, gini, gini. Ya, padahal aku sama yang itu juga sudah, 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 sudah mencoba, membantu dengan doa, dengan ikhtiar kami, dengan cara kami lah istilahnya. Supaya, KRI Nanggalan 402 ini segera ditemukan istilahnya begitu. Dan, ya seperti yang Mas Tulu sampaikan gitu ya, dari beberapa hari yang lalu, saya bilang sama Nisma, Nisma Eyang, Wessngom, apa sudah tidak bisa diusahakan lagi, istilahnya begitu. Itu jauh loh ya. Seminggu sebelum, semingguan lah, kurang lebih semingguan, seminggu apa ada empat harian, Nisma ya? Ayo, Nisma tolong klik di kolom komentar ya, biar aku paham. Pokoknya beberapa hari sebelum aku, ngerilis video ini, atau bikin video ini, aku udah komunikasi sama Nisma, kalau Eyang sudah menyampaikan, bahwa memang tidak ada yang bisa diselamatkan. Intinya di situ, dan, saya ingin membahas sedikit, soal, soal KRI Nanggalan 402 ini, sebetulnya, ada campur tangan Bang Sajin atau tidak, kemudian daerahnya di mana, dan lain sebagainya. Ini sekali lagi hanya segi pandang mata saya. Segi pandang mata saya atas bantuan Eyang Lukito. Jadi, saya tidak menerawang secara detail, secara jauh, kalau lokasi yang saat ini di, 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 diberikan gambaran oleh Eyang itu, ya sebetulnya, mungkin sebentar lagi ketemu. Mungkin sebentar lagi bakal ketemu sama, pihak yang berwajib, maksudnya yang berkompeten di bidangnya, untuk menemukan KRI Nanggalan 402 itu, dan, Eyang juga mengatakan bahwa, di mata saya itu gambaran memang terbagi beberapa bagian, beberapa pecahan gitu, jadi, aku, setelah Zikir, aku meditasi, aku minta tolong sama Eyang, Eyang, ayo dibantu aku, untuk coba melihat sebetulnya, secara harfiahnya itu gambaran ini seperti apa, dan memang, aku melihat ada gambaran yang pecah-pecah gitu guys, dan, berhamburan, kemudian, ada beberapa bagian yang terpecah, dan ada satu bagian besar, yang itu tuh kayak, nyelip di dalam laut gitu loh, ada batu di kanan kirinya, yang dia itu nyelip, itu mata-mataku melihatnya di situ, dan, memang dari awal, sebelum saya ngerilis video ini, Eyang sudah mengatakan, Lawes gak bisa diusahakan, gitu loh, jadi, sudah tidak bisa diusahakan untuk, maaf, istilahnya itu dipastikan, bukan dipastikan, tapi, kemungkinan, Eyang mengatakan, kalau mereka semua tidak bisa selamat, jadi, semua korban jiwa itu gugur, semua, semua personil yang ada di, KRI Nanggal 402 itu, kemungkinan besar, gugur, karena Eyang, mis ngomong, lah ini, ini, seperti usaha, oke, gara-garanya, ketika aku memandang, yang ini, yang remuk-remuk, apa yang hancur-hancur ini, puing-puing, kemudian, ada satu bagian besar, ini apa yang, yang ada di selabatu, yang kira-kira ada tuh, nyelip di, itu dalam banget loh guys, ini, secara, apa namanya, aku merem, kenapa, karena aku bayangin, aku bayangin, apa yang aku lihat pada waktu itu, jadi, jeruh banget, dalam banget, kayak, gimana ya, kayak, kayak dari bumi ke langit gitu loh, dalamnya, lautan itu tuh, di dalam gitu, terus ada beberapa pecahan, pecahan itu, apa, lempeng-lempengnya itu, pecah, kemudian, tiga sampai empat bagian, ada satu bagian besarnya itu, yang bukan nyelip, tapi dia, tersangkut di salah satu batu gitu, yang sih, kotanya nanti, sebentar lagi, bakal ketemu, mudah-mudahan, mudah-mudahan, nanti ada kabar baik, yang betul-betul, ditemukan, apa, berapa, ininya, kapalnya, atau KRI-nya, mudah-mudahan, sekali lagi, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan, ditemukan, dan justru, Ramalane Eyang, yang mengatakan, apa, semua, semua korban jiwa, kalau tidak salah, aku lihat lima puluhan lah, lima puluhan, lima puluhan, kru, itu mudah-mudahan, masih bisa ada yang selamat, ya, karena Eyang yang ngomongnya, wis, anu yang lagi, jadi, di, di mata aku pribadi itu, macam, apa ya teman-teman, maaf, maaf, beribu maaf, maaf, beribu maaf, tangannya itu, ada yang terpisah, kemudian, ada badannya yang terpisah juga, dan, Masya Allah, hmm, tuh, jadi, berbagai macam jenis, berbagai macam jenis, korban yang, maaf, ada yang, yang, yang sampai terburyar, aku sih, nggak ngerti, terburyarnya kenapa, tapi, ada beberapa juga, anggota tubuhnya yang masih, Alhamdulillah, utuh, yang, ini tebakanku, ini, ini pandangan mataku, yang, yang terburyar itu, yang terpecah, ataupun, termaaf, terpotong-potong itu, hanya beberapa, tapi, lebih banyak nanti, yang masih utuh, Alhamdulillahnya di situ, jadi, aku lihat, masih banyak yang utuh, yang masih bisa, di, apa namanya, masih bisa ditolong, dalam arti gini, bukan ditolong, tapi, masih bisa, disemayamkan, secara, secara layak lah, mudah-mudahan, ya, kita berharap, karena, sekali lagi, kalau, jenis yang berpikir, ada campur tangan jin, nggak, Mas Tulus, sudah saya pastikan, dan, yang itu, sedang mengejar, yang itu, dendam sama, sama yang, karena, yang menyampaikan, di salah satu kru ini, ternyata, ada yang satu agama, sama yang, maaf, maaf ya sebelumnya, aku sih, nggak ngerti, aku demi Allah, aku nggak tahu, korbannya itu siapa aja, kemudian, dari mana, kalau, jadi korban atau tidak, tapi, yang mengatakan, ada beberapa kru, atau, beberapa, anggota, anak kabin ini, yang ternyata, seagama sama Eyang, jadi, Eyang itu kesel, Eyang Lukiton ini kesel, ngejar sama si, apa, nggak boleh, jadi, yang aneh itu, di dalam, laut, tetapi, yang menyerang ini, sebetulnya bukan, makhluk laut, yang, yang mengambil ini, yang menyerang ini, bukan makhluk laut, tapi, sejenis, diomongnya, boyo, boyo, tapi, ekornya itu naga, badannya setengah itu, buaya, setengah segini, ini, ini, tangannya tangan, boyo, kepalanya buaya, tapi, kebelakang itu, panjang, tapi, seperti naga, jadi, kalau menurut aku sih, ini, hasil persilangan, yang, jadi, kayak semacam, dia itu kayak, dua, dua, dua makhluk yang bersatu, kayak, kayak evolusi, dari dua makhluk yang bersatu, jadi, dia mencoba mencari, istilahnya disitulah, dia minta tumbal, intinya dia minta tumbal, dan, ya ini, ini yang, yang disampaikan, akhirnya, tersampaikan, dan memang, dasarnya itu, dalam banget, kalau menurut, pandangan halusku, atau pandangan batinku itu, laut itu, itu dalam banget, dan, dikategorikan, ada campur tangan, bangsa jin, saya berani memastikan, ya ada campur tangan, bangsa jin di situ, dan, lagi-lagi, saya berharap, mudah-mudahan, apa yang ayang katakan ini, tidak betul, saya berharap, mudah-mudahan, apa yang ayang katakan ini, hoak, tidak benar, karena, korban jiwanya itu, sudah tidak bisa diselamatkan, tapi, di sisi lain, mata batin saya juga melihat, ini bagian-bagian kapal, sudah hancur guys, kayak seremuk, jadi ada, kayak ada retakan yang, yang memancing, dia itu meledak gitu loh, jadi itu meledak, sebetulnya, di dalam laut itu, kalau mataku melihat meledak, karena, kenapa aku bilang meledak, karena posisinya itu, terbuyar, keping-kepingannya itu terbuyar, dan, hanya satu bagian yang besar, itu tuh termasuk bagian dari, istilahnya bagian utama dari kapal itu gitu loh, bagian utama dari KRI itu, sehingga, aku sih melihatnya, ya memang masih utuh, besar, dan, terselip di bagian bawah, dan itu tuh dalam banget, makanya, ayo kita semua, siapapun jenengan, siapapun saya, ketika nanti, video ini tayang, kemudian, ada berita yang maaf, betul ternyata yang disampaikan, eh yang, lepas lagi sholat, lagi ibadah, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan, kalau tuh mereka menjadi korban, kita doakan semoga Allah ampuri dosanya, insya Allah, sahit ya, karena mereka sedang bertugas, kemudian, kalau tuh memang masih ada yang bisa ditemukan, kita berdoa sama Allah, semoga masih bisa ada yang ditemukan, sehingga masih bisa, memberikan keterangan, maksudnya, memberikan info kepada, pihak yang berwajib, mengoposi penyebabnya apa, segala macam, jadi, masih bisa, saya sih masih bisa berharap, ketika masih ada yang, ada yang selamat gitu loh, karena, saya tidak bisa jujur, saya tidak bisa melihat, apakah ini semua korbannya meninggal, atau tidak, tidak, saya jujur tidak bisa melihat itu, karena itu yang menyampaikan adalah yang, cuma, saya melihat juga memang banyak jasad, yang memang sudah meninggal, ada yang, maaf, terpecah juga, anggota tubuhnya itu berpisah, kemudian, ada juga yang masih utuh, di sini saya lihat, hanya beberapa, sehingga, di dalam titik yang saya lihat ini, atau di lingkup titik yang saya lihat, secara batin ini, ada beberapa hal, yang masih ada, tetapi ada juga yang tidak ada di situ, makanya saya berkeyakinan, yang mudah-mudahan, yang tidak bisa saya lihat secara gaib itu, ternyata masih hidup, atau ternyata masih, melarikan diri, atau istilahnya itu menyelamatkan diri, kemudian selamat, dan lain sebagainya, dan saya tidak mengerti, kira-kira, betul atau tidak, tidak atau betul, semuanya, saya berharap, saya kembalikan kepada Allah SWT, karena sekali lagi, hal yang terjadi di dunia ini, semua telah sekendaka Allah, atas, atas izin Allah, atas kemauan Allah, dan musibah sekalipun, jadi memang, jadi istilahnya gimana ya, memang Allah sudah menghendaki gitu loh, jadi, saya hanya bisa berdoa, kalau toh memang, masih bisa diselamatkan, ada yang bisa selamat, semoga masih ada yang bisa selamat, kalau memang, ada yang korban yang meninggal, ya mudah-mudahan Allah terima di sisi Allah gitu loh, dan yang saya sempat kaget, Eyang mengatakan, ada salah satu, ataupun ada beberapa anggota, dari yang meninggal itu adalah, satu, bukan satu seperguruan, tapi satu, satu agama lah, Eyang bilangnya bukan satu agama, tapi, kami satu jalur agamanya, jadi, kami menyembah Tuhan yang sama, itu loh, Eyang mengatakannya seperti itu, jadi, saya tidak mengerti, maaf, Eyang itu Hindu ya, Eyang lalu kita itu agamanya Hindu, jadi, saya tidak mengerti, apakah kru kapal ini, ada yang beragama Hindu, jadi, Eyang itu sengaja, mengejar si makhluk buaya ini, saya tidak boleh mengatakan namanya, teman-teman, karena, kalau saya katakan, ketika ada orang yang mengetahui, pasti, dia tidak terima, karena, ternyata, jinn yang membantu, atau jinn yang termasuk, seperti gini, musibah memang sudah dikendaki sama Allah, karena ada human error juga, ada, ada, ada kendala teknis di kapal tersebut, tetapi, ada faktor pendorong, yang membuat itu seperti itu, nah, faktor pendorongnya ini adalah bangsa jinn tadi, jinn yang berkepala buaya, tapi ekornya naga, nah, saya tidak boleh mengatakan, saya tidak boleh mengatakan namanya, kata Eyang, karena, ternyata si jinn ini banyak penyembahnya, jinn ini banyak yang nyembah, jadi, dia itu punya, punya, punya hamba, dia itu punya hamba yang, dia ini, saya tidak mengerti, ini termasuk jinn apa ya, jinn air, tapi kan itu, sebetulnya gini teman-teman, air laut dan air sungai itu berbeda, dan, buaya ini asalnya dari sungai, kemudian si naga ini asalnya dari laut, makanya kenapa mereka bisa bersatu, dan, saya tidak larang menyebut namanya, karena, Eyang mengatakan, saya nyembahnya, yang menyembah beliau ini banyak, jadi, takutnya nanti pas, kamu sebutkan namanya, mereka mengenali, terus, mereka tidak senang sama Tulus, nanti Tulus yang diserang, istilahnya seperti itu, jadi, saya tidak mengatakan namanya, saya dilarang mengatakan namanya, dan, Eyang memang selalu berpesan, jangan, lepas-lepas, tapi harus ada yang ditahan, istilahnya di situ, dan, sekali lagi, Eyang sedang memburu, bersama teman-temannya, bersama para leluhur kita, sedang memburu, si kepalan, apa ini, buaya ini, untuk di, diberikan pelajaran katanya, karena sudah terlampau, terlampau parah, terlampau jauh gitu loh, karena, ya minta korban, minta korban, tapi tidak separah ini, seharusnya tidak, tidak sejauh ini, atau tidak sebanyak ini, yang harusnya, terjadi, istilahnya begitu, jadi, Eyang ini sempat geram, geramnya, karena, ada satu, yang ada beberapa orang, yang memang, seagama dengan Eyang, kemudian, dia merasa, greget, karena kan, sebelumnya, memang Eyang udah, enek opo, enek opo, itu tahu, sebelumnya itu, Eyang itu, udah ngomong mulu, angin, air, yang jeruk banyak, apa yang kelelep, jadi, dia itu sudah memberikan, gambaran-gambaran ke saya, hanya, saya itu gimana teman-teman, ya kalau misalnya, saya bilang, di, channel ini, soal apa yang, yang semua, yang sampaikan, channel ini, jadi channel ramalan, akhirnya, saya takut, takut nanti dibilangnya, memanfaatkan Eyang, terus, gini apa-apa, Eyang, apa-apa, Eyang, enggak, saya itu sebetulnya, secara pribadi, jadi saya ngeramal pun bisa, saya menerawang itu bisa, cuma kan, saya dilarang untuk melakukan itu, sama Ustadz Dano, jadi, saya ingin mencoba, melerai diri saya sendiri, cuma kadang-kadang, yang tuh, pulang, nangis, kayak tiba-tiba, corona, mau ada, gelombang, yang nomor sekian, tambah hebat, segala macam, aku udah tahan, enggak, enggak, mudah-mudahan enggak terjadi, terus, saya ngelelap, apa-apa, ya le, banyak banget, aku berpikir, oh mungkin ini, ini, ini karena tiba-tiba, pasar minggu hujan, terus sampai mau naik, tapi enggak jadi, air sudah deket pintu, tapi enggak jadi, jadi aku berpikirnya di situ, yang tuh sempat berkali-kali ngomong, aduh, jadi dia tuh kayak, kayak ada pandangan, terus tiba-tiba, sebenarnya enggak ngomong karena aku, tapi dia tuh duduk, sambil, sambil nerawang, sambil ngawang-ngawang gitu loh, matanya ke langit, gini, aduh, kayak ngobrol, tapi enggak sama aku, tapi sengaja ditembakin ke aku gitu loh, jadi kayak yang tuh kayak, memberikan gambaran dengan apa yang dia lihat, jadi, semacam gunung katanya tuh, senggelembak-gelembuk, gelembak, yang tuh enggak mengatakan gunung di Sumatera, enggak, tapi lemah senggelembang-gelembung, di daerah Sumatera, kita harus meledos, saya harus menanggungan, kembang kemis, napas menang, gitu-gitu, jadi aku yang menelak apa yang yang sampaikan tuh sebetulnya, dan beberapa, lemah senggelembang-gelembuk, barangnya ada gembak-gelembuk menang, senggat hati-hati, waspada, yang tuh semacam kayak ngasih rem sebenernya, ngasih warming ke saya, tapi, dalam hal ini, kenapa saya angkat ketika saya sudah merasa, oh iya harus saya buka, supaya menambah wawasan juga, kemudian menambah kewaspadaan, gitu loh, jadi, beberapa, lemah gelembang, lemah senggelembang-gelembung di Jawa itu juga nanti beberapa, mungkin anggaplah begini, beberapa gunung akan ada yang bergejolak di Pulau Jawa, kita enggak pernah tahu gunung mana lagi, terus di Sumatera ternyata ada yang lagi gelembang-gelembung, aku yura arti, gunung apa, kita tunggu saja, benar atau tidak, mudah-mudahan enggak benar ya teman-teman, kalau toh benar, jadi musibah, diizinkan sama Allah, enggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan korban jiwa, intinya di situ ya, mudah-mudahan tetap menjadi pribadi yang lebih baik kita semua, sekali lagi, tidak perlu kita cari tahu siapa buahnya, berekor naga itu, kita serahkan kepada yang, dan juga para leluhur kita, sekali lagi, kalau pas lagi sholat, dikirimi doa nih ya, para leluhur kita, jangan anggap ini musrik, tapi sekali lagi, niatkan Al-Fatihahnya, kepada leluhur kita, yang selalu, membantu kita, dalam hal, dari segi alam gaib, intinya di situ, karena, sekali lagi, Indonesia ini, kalau tidak ada tameng, dan Allah berikan dengan menghadirkan, para leluhur, di titik Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, kalau Allah tidak mengadakan, atau tidak menciptakan mereka, kemungkinan kita sudah tenggelam dari kapan tahu, jadi, bersyukur, jangan lupa untuk terus kirimkan Al-Fatihah, untuk para leluhur kita, yang sudah membantu kita, dan doakan, mudah-mudahan, segera tertangkap si buaya ini, sehingga, tidak bisa menimbulkan korban jiwa lagi, karena, ternyata di laut, ada di udara, ada, aduh, mereka itu banyak banget pasukannya guys, pasukannya Mbah Dajar, ini banyak, di darat, di laut, dan memang, sengaja yang di laut ini, kan agak sedikit, kurang proteksi, dalam, dalam waktu-waktu ini, kurang proteksi, gak ngerti kenapa, dan itu celahnya, bisa terjebol, intinya itu bisa jebol pagernya, istilahnya itu, bisa-bisa jebol, dan terlepas, dan akhirnya ya ini, yang sama teman-teman itu, ngerasa kayak yang, uuh, greget gitu loh, mau dipegang, mau ditangkap gitu loh, maunya apa, dan sedang, sedang dalam tahap pengejaran, sedang dalam pencarian, dan mudah-mudahan, segera tertangkap, dan Tuhan-Tuhan, sorry, maksudnya, hamba-hambanya yang suka nyembah dia itu, segera bersadar, karena, dia ini, terkenal hebat, bisa, bisa memberikan pesugihan, dia bisa memberikan ilmu, dia bisa memberikan kanuragan, dan dia bisa memberikan, sesuatu yang berlebihan, atau, di luar nalar manusia, berarti kan ini, jin yang bukan sembarangan jin, jin yang memang sudah memiliki kelebihan khusus, yang memang kekuatannya, bukan kaleng-kaleng, makanya kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan, sekali lagi, para lulur kita berhasil menangkap dia, supaya tidak ada musibah-musibah lagi di laut, kalau ada ya wajar, dengan tingkat kewajarannya cukup tinggi, dan bisa cepat-cepat ditemukan, ini, mudah-mudahan bisa cepat ditemukan, karena lulur kita juga membantu, sebetulnya, membantu dengan berbagai macam upaya, mereka bisa ditemukan, dan Eyang sudah berpesan, Arab ketemu, Neng bakalik, Rono Sengiswa selamat, istilahnya, yang mengatakan seperti itu, kalau toh, omongannya Eyang itu betul, kita doakan, mudah-mudahan, para lemah-lema rumah, yang meninggal dalam kejadian ini, mudah-mudahan, usul khotimah, diamburi sama Allah SWT, diterima sama Allah SWT, dan mudah-mudahan, yang kita, yang sampaikan juga salah, sehingga, oke, ditemukan kapalnya, dan mudah-mudahan, pandangan mata batin saya salah, ditemukan secara utuh, masih ada yang bisa, selamat mudah-mudahan, amin, ini dulu yang mesti sampaikan, insya Allah ketemu lagi, di kesempatan yang berikutnya, jadi mesti sengaja syuting, ini di tanggal 25, dibikin 2, karena, tanggal 26 nya, mesti agak repot, tapi tayangnya, tanggal 26, ya, terima kasih banyak, teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah mau sedekah, ayo, ayo dong tolongin Mas Tulus, please, aku njeloh THR, kirim rekening di Indonesia, tolong bantu, untuk Jumat di akhir bulan, mudah-mudahan, masih bisa berbagi rezeki lagi, ya, Mas Tulus juga banyak yang ngasih kok, maksudnya, ada yang ngasih susu, ada yang ngasih sirup, insya Allah, aku juga pengen beli buah, daripada gitu kan, jujur, aku kan gak suka mengkonsumsi susu putih, aku gak suka mengkonsumsi susu putih, dan aku gak suka mengkonsumsi yang manis-manis banget, kayak sirup dan lain sebagainya, jadi mungkin saya bikin es, nanti saya bungkusin, saya tambahin ke, pembagian nasi bok, saya juga pengen sedekah gitu lah, ya, terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sudah ada juga malam, sampai jumpa, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,